Oke, halo semua. Selamat datang kembali di channel RSD. Di video kali ini saya mau meriak, well, ngebedah lirik, atas rikosan dari... Ya, they call themselves Natsu. Ya, ini Mas Ray ini kita nyebutnya. Shirei gitu, di ini. Pentang kurangkan Jonathan Fedian. Ya, kalian udah tau lah, saya sering mau promosikan ke situ ya. Dia bilang, ini saya nggak bilang sih mau nge-reak apa ngebedah lirik. So, ya, I'll try my best untuk ngebedah liriknya ya. But, thank you so much, Natsu alias Mas Ray, Shirei, atas donasinya. Dan request-annya, mohon maaf, udah terkabulkan sekarang. But, ya, anyway, ini saya disuruh nge-reak atau ngebedah lirik dari Yowasobi. Nih, saya belum pernah nih terjun ke Jepang-Jepangan untuk pembedahan lirik ya. Tapi, Yowasobi Racing Into The Night. Ini sebenarnya ada tulisan H-Restricted Video. So, I don't know if this video will go up. And on my YouTube, tapi I hope it is. Dan setahu saya lagu Jepang lumayan berat, copyright-nya. So, I hope the video will go up, still go up. So, ya, anyway, saya akan nge-reak dulu seperti biasa. Baru saya nanti akan ngebedah lirik dari Yowasobi Racing Into The Night. Let's go to the video. Oke, kita langsung masuk aja ke videonya, Yowasobi Racing Into The Night. Oh, astaga lagu ini ternyata. Kirain gue belum pernah denger. Ya, ya, oke, gue baru denger lagunya. Oke, gue akan fokus ke musiknya dulu ya. Oke, itu di unjung-unjung ada angka tuh, itu angka apa ya. Apakah detik atau gimana? Yoru ni kakiru. Gitar doang di kanan. I hope videonya stereo ya. Jadi, kalian bisa nikmati lagunya juga. Tapi, gitarnya berarti kanan. Tengah-tengah. Ya, ya, ya. I remember liking this song kok. Jadi, kenapa ada darah di tengah-tengah. Mata gitu. Duh. Wah, pianonya itu enak sekali ya. Aku penasaran itu bener-bener menikah. Mungkin ya. Ya, ya, ya. I like this song. I like this song. Mungkin. Mungkin. Oke, gue harus fokus dulu. Karena gue gak tau kok berat atau enggak. But. I remember liking this song. That's the first. Yang kedua. Kalau kalian belum tau. Sebenarnya saya berawal mula tuh lagu tuh. Kayak suka banget dan terinfluensi oleh lagu JG Pangan gitu. Ya, saya dulu. Bahkan mungkin sampai sekarang mungkin adalah Fancy Gity 48. Dan itu pun juga karena lagu-lagunya yang saya tertarik banget. Dan. Ya, lagu JGity 48 kan lagu-lagu JG Pangan ya. Mungkin ini kenapa saya bisa apa ya. Mendapatkan feeling lagunya. Dan kayak terlalu into the song. Karena memang. Saya terbiasa dengan lagu-lagu JG Pangan. But this one is a special case. Ini enak banget lagunya. Pianonya itu mendominasi. Dan piano-pianonya itu loh kayak gitu-gitunya. Gak ada itu piano di kiri. Di tekan kiri terus kita di kanan. Tadi itu. Ini aku penasaran ini nih. Envy-nya ini. Oke, ada rapnya. Gua lupa. Envy-nya ini agak-agak gimana gitu. Karena gua biasa tak denger lagunya doang gitu. Gak ngeliat MV-nya. Aduh, perok ya. Gila, gila, gila. Oke. Jadi, jujur MV-nya serem tiba-tiba. Aduh, bagian itu tuh. Bagian ada stop. Masuk lagi-nya itu loh. Masuk lagi-nya pelan juga. Oke. Ini pertama kali ceweknya kelihatan matanya. Yes, yes, yes. Aku ingat menikmati lagu ini so much. Wuuuuh. Senek lagi ya. Yasobi, mantap. Racing into the night. Gua masih merasakan itu ada... Apa sih itu yang di atas? Benar waktu, gak? Mantap. Ya, Yasobi. Oke. Sire. Anda kan meminta saya, gak tahu nih. Cuman ngasih link doang gitu. Di Saweria-nya. But ya, I'm going to... Mungkin ngebedah liriknya as much as I can. Gitu ya. So ya. Langsung masuk aja ke pembedahan liriknya. I'm so excited karena saya biasa dengar musiknya doang gitu. Dengar lagunya doang. Gak pernah membedah lirik lagu ini. So ya. Ini on the spot again untuk membedah liriknya. I hope it goes well. Satu. Dua. Tiga. Oke. Tuh ini ya. Tadi ada suatu change of lyrics dengan cepat. Just like I'm about to sing. Just like I'm about to melt. Sing and melt ya. Oke. Jadi only the two of us at that night when the first... Kok gue agak ngeri ini? Tadi kan di rooftop. Only the two of us at that night malem-malem melihat langit. Berdua doang. Oke, berdua. Tapi ini kaki kenapa kayak di ujung tembok. Oh my God. Oh my God. Gue baru sadar ternyata liriknya tentang beginian. Waduh. Kayak she's falling. From the building of course. Kayak berau dari bunga ya. Jadi cairan kayak gitu ya. Oke. The sinking sun. The rising night sky. Tadi kan sinking sun ya. Rising night sky gitu. Matahari terbenam. Bulan terbit. Gitu ya. A simple goodbye. So. Kan biasa dibilang. You're my sunshine. You're my honey bun. Gitu ya. Sebutlah. Mungkin tadi si... Ada satu karakter gitu. Kita gak... Gue masih belum bisa melihat nih. Karakter utamanya siapa. Tapi kartu pertamanya bilang ke karakter gue. Kalau ya simple goodbye itu. Ya gue bisa paham. Tentang elu. The sinking sun. Mungkin si cewek itu. Karena tadi jatuh. Akhirnya dibilang ya. Sunshine gue jatuh kesana. Who knows. Oke. Oke. Wait, wait, wait. Like you rap in fragile air. Oke, oke. Ini tentang jatuh cinta pada pandangan pertama. Tadi di awal-awal ya. Eh, di awal-awal. Tadi. Eh, mulai awal cerita dimulainya gitu. Ya, ada lonely case. Oke, so mungkin karena yang dari tadi bergerak secara full of emotion gitu. Tadi kan si cowok tadi. Ini cowok ya. Dan dari tadi si cewek itu. Dia ada dalam satu ruangan. Akhirnya matanya ada cairan-cairan apapun itulah pokoknya. Mungkin karena mata itu kan vision ya. Vision apa bisa. Penglihatan kan vision. Vision. Like her vision of life. Itu udah menghilang gitu sebutannya. Karena nyampe matanya sekalian dari tadi gak ada tuh matanya. Dan dari tadi si cowok ini mengikuti langkah cewek. He's always there for her gitu. Dia selalu ada di belakang sang cewek. Mensupport hidup sang cewek. Itulah sebutnya mungkin. Dan tadi si ceweknya berada di ujung tembok. Eh, ujung tembok. Ujung gedung lagi. Dan ini di rooftop. I give my utmost love and hopes for the dazzling tomorrow. Mungkin si cowok tadi kan bilang juga I'm tired segala macem. Itu mungkin kata-kata sang cewek. Terus sang cewek juga trying to reach her hand. Tapi ya si cewek nolak. Dan ujung-ujungnya kembali lagi ke poin awal. Dimana mereka berdua ada di rooftop. Tapi sang cewek tidak mau menyerah. Oke, gue akan support lo terus gitu. Kata gue kepada sang cewek. Gue akan support lo terus. Dan gue akan berharap. Tomorrow will be better for us gitu. Before we fall. Oke, jadi. Wait. Before we fall. Bentar gue bisa ulang dikit ya. In the never ending night before we fall. Jadi si cowok bakal jatuh juga. Di tease dari awal-awal kayaknya nih. Karena dari tadi gak ada ngomong-ngomong sih. Si cowoknya jatuh nih soalnya. Before we fall. Oke, si cowok jatuh juga. Come and take my hand. Oke, jadi tadi kan si cewek. Di awal-awal jatuh tuh. Si cowok. Mau sebelum kita jatuh berdua ya. Pokoknya lo pegang tangan gue. Supaya kita jatuh bareng-bareng gitu kali maksudnya. Oke. 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 Oke, 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 oke. Oke. Jadi. Gue melihat dari scene ini dulu nih. Tadi di scene-nya itu. Membuat gue tertarik ya itu. Di awal-awal. Dari awal itu si ceweknya gak mau. Kayak gak mau deketin si cowok gitu kan. Karena si cewek ini merasa udah ya. Lost hope gitu. Udah kehilangan harapan untuk hidup. Sampai ya. Ya udah gue gak mau lu deketin gue. Ujung-ujungnya nanti gue bakal mati cepet kok. Gitu istilahnya. Tapi si cowok tetap support terus. Berharap sampai akhir-akhir tuh nanti bakal ada suatu miracle yang terjadi. Akhirnya si cowok bilang hold my hand before we fall. Kayaknya gue akan tetap jatuh sama lo kalau emang lo pengen jatuh. Si cowok trying to reach his hand. Dan akhirnya si cewek pun menerima tangan itu. Dan akhirnya mendekat dengan sang cowok. No need to be afraid until dawn comes someday. Oke jadi. Oke sorry. Gue pause dulu. Mungkin karena tadi dibilang udah. Matahari udah turun dan sudah malam gitu. Dan dari tadi dibilang tuh. Langit yang dilet itu emang langit-langit malam. Si cowok tuh setelah memeluk sang cewek. Dia memberi comfort ke sang cewek. Dan bilang pokoknya lu jangan takut. Gue akan tetap terus. Menemani lu. Bakal sampe nanti terbit matahari lagi. Let's be together kan. Oke ini baru diliatin si cowok jatuh ternyata ya. Nah ini diliatin cowoknya kayak. Always give care. Give love ke ceweknya gitu ya. Hah? Oke 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 oke. Jadi gu merah ini nih. Itu kita bisa kita apa sebutannya. Ibaratkan pandangan sang cewek gitu. Pandangan hidup sang cewek. Dan pandangan ini tuh yang selalu dilihat oleh sang cowok gitu kan. Karena ya dari tadi emang matanya si cewek itu tertutupi oleh gu merah ini nih. Jadi emosin sang cewek ini bahkan mungkin saking deketan sang cowok kepada sang ceweknya itu ya. Jadi dia bisa melihat ekspresi asli sang cewek meskipun matanya tertutupi oleh hal ini. Dan ya gue atau sang cowok ini ya gue bencil lah sama ekspresi itu. Makanya tadi dari pandangan hidup itu ya gue ambil lah. Gue pengen lihat nih kayaknya gimana cara lo membandang hidup. Oke so ya ini di part ini emang masih menekankan bahwa si cowok itu bilang mau bagaimanapun pandangan lo terhadap hidup. Mau gue nanti percaya sama lo dan bahkan nyampe gue lost trust gitu sama lo. Pokoknya gue yakin di suatu hari nanti kita akan bisa bersama lah. Ini artinya si cowok beneran suka banget sama si cewek gitu. Jatuh cinta lebih tepatnya. Oke masih melihat pandangan sang cewek ini. I want to end it all. Oke jadi kalau kita lihat tadi scene yang menggapai tangan terus tangannya ditolak gitu. Itu kan turun lagi makanya tadi dibilang bahwa ya mau nanti semua perjuangan gue ini harus diulang-ulang terus. Gue gak akan mau kalah gue gak akan putus asa untuk mendekati lo. Mau lo bilang lo capek lo apa mau si cewek itu bilang dia capek dia gak apa dia mau semua ini berakhir. I want to end it all ya gue sebenernya juga pengen ngatakan yang sama. Cuman ya kayak namanya gue cinta sama lo ya gue gak mau gak mau lepas dari lo lah istilahnya gitu. Oke 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 jadi gue ngomongin MV dulu nih. Karena akhirnya si cewek tersenyum kepada sang cowok. Si cowok mulai muta darah dan mati berdarah. Akhirnya si cowok nih bisa memiliki pandangan yang sama seperti sang cewek. In the troubling days I became unable to smile. Jadi kayaknya nih akhirnya kebalik nih. Tadi aduh gue gak tau nih gimana caranya supaya si cowok bisa punya pandangan yang sama tiba-tiba kepada sang cewek. Jadi kayak bertukar bertukar pandangan hidup gitu dengan sang cewek. Mungkin tadi karena si cowoknya mencoba untuk mengambil pandangan cewek itu. Dia mencoba untuk merealisasikannya dengan me... Apa namanya? Kayaknya tadi pembunuh kupu-kupunya itu ya. Kupu-kupu yang berwarna. Jadi akhirnya dia berubah matanya jadi gak berwarna gitu ya. Kayak lost his vision of life gitu. Dan akhirnya... Tadi gimana ya? Nah ada momen matinya kayak gini nih. Hitam kayak gini. Mungkin adalah dimana... Sang cowok kan tadi kan udah mulai matanya udah mulai merah. Udah mulai berdarah-darah gitu. Mulai juga udah mulai berdarah. Mungkin si cowok akhirnya merasakan apa yang si ceweknya rasakan. Karena dia ternyata melihat pandangan hidup kayak gini itu membuat gue buta terhadap dunia gitu. Gue gak mau ngeliat hal yang lain ya. Gue cuman bisa merasakan diri gue sendiri. Which that is... A worst feeling gitu. The worst feeling dan... Akhirnya... I became unable to smile. Oke. Si cowok akhirnya tidak... Tidak ter-stream lagi. Okay. Oh keny. selamat menikmati 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 selamat menikmati